Han Bukong Jilid 20. Di sebelah sana lantas terdengar juga bentakan Yap Menjing, rupanya ia pun mulai melabrak Bin Sanji Yeu. Terkejut juga Ko Tiong Hai melihat pukulan Lam Kiong Peng yang dasyat, cepat ia tangkis. Tak tersangka sekali ini Lam Kiong Peng hanya serangan pancingan saja, ia melancarkan Tamo Capek Sik yang pernah dipelajarinya di pulau itu, hanya saja dia belum menyelaminya secara mendalam, walaupun begitu untuk digunakan melayani Ko Tiong Hai tetap dapat membuatnya kebuakan dan terdesak mundur. Y.I.M. Hang Peng menyaksikan serangan Lam Kiong Peng itu, teriaknya, Hah, Tamo Capek Sik. Bagus, boleh kalian rasakan kelihayanku, jengek Lam Kiong Peng. Kalau tahu gelagat hendaklah lekas lepas kantik yang berdua sebelum terlambat. Karena terdesak, Daiko Tiong Hai mulai berkeringat dan lagi mencari jalan untuk mematahkan serangan lawan. Pada saat itulah mendadak terdengar bentakan Bin Sanji Yew rupanya Yap Menjing kelihatan kewalahan di kerubut mereka, sambil menangkis sebisanya ia terdesak mundur. Coba kau mampu bertahan berapa lama lagi teriak Tiang Sun Kong sumil melangkah maju, pedang berputar terui menabas pinggang lawan. Tiang Ngion Tan tidak tinggal diam, berbareng ia pun mengitar ke samping, secepat kilat pedang menusuk punggung Yap Menjing. Dalam keadaan diserang dari muka dan belakang tentu saja keadaan cukup gawat bagi Yap Menjing, sedapatnya ia menangkis dan mengelak. Namun sayang tenaganya sudah lemah, langkahnya sempoyongan sehingga pundak kanan tertusuk pedang Tiang Sun Tan. Ia bersuara tertahan, pada saat itu juga pedangnya terkacip oleh kedua pedang Tiang Sun Kong sehingga terlepas. Tanpa ayal Tiang Sun Kong terus menubruk maju, sekaligus ia tutup dua hiatus si nona, kontan Menjing roboh terkulai. Tanpa berhenti Bin Sanji Yew terus memburu ke sana dan mengerubut Lam Kiong Peng bersama Ko Tiong Hai. Lam Kiong Peng menjadi murka, ia bersuit panjang, pedang Yap Siang Jiui Oh dilolosnya, sekali berputar, ketiga lawan didesak mundur. Ko Tiong Hai tertawa dingin segera ia pun putar sepasang tombak emas dan menyerang terlebih gencar. Meski tinggi ilmu silat Bin Sanji Yew, tapi bila dibandingkan Lam Kiong Peng sekarang mereka rada kewalahan juga sehingga berulang terdesak mundur. Untung Ko Tiong Hai terus menyerang dengan lihai sehingga Lam Kiong Peng tidak dapat mendesak lebih lanjut. Anak muda itu menyadari untuk lolos begitu saja rada sukar, apalagi dia harus memikirkan Yap Menjing. Dilihatnya di antara ketiga lawan hanya Tiang Sun Tan yang paling lemah, segera ia ganti siasat, lawan paling lemah itulah yang terus dicecar. Tentu saja Ko Tiong Hai dan Tiang Sun Kong dapat meraba maksud Lam Kiong Peng, keduanya seperti sudah berjanji lebih dulu, serem tak mereka pun menyerang terlebih gencar. Belasan jurus pula, Lam Kiong Peng mulai tidak tahan, dikerubut tiga tokoh kelas tinggi seperti itu, betapa tangkas anak muda itu juga kerepotan. Ye Im Hang Peng tersenyum girang melihat kawannya berada di atas angin. Mendadak Ko Tiong Hai membentak, kedua tombak camas bekerja naik turun, tombak tangan kanan segera menusuk iga kiri Lam Kiong Peng, tombak tangan kiri secepat kilat menyabet tangan kanan anak muda itu yang berpedang. Bin Sanji Yew serentak juga menghujamkan pedang mereka ketubuh Lam Kiong Peng. Dengan kalap Lam Kiong Peng putar pedangnya, seret-seret-seret tiga kali, berturut ia melancarkan tiga jurus serangan, walau tetap, sukar menghadapi kerubutan tiga tokoh tangguh ini, tombak Ko Tiong Hai tertangkis, sekuatnya pedang lantas menusuk dada Tiang Sun Tan. Tusukan ini cepat lagi di luar dugaan, lelagi Tiang Sun Tan hendak melompat mundur namun sudah kasip, ia menjerit ngeri dan dada tertembus pedang. Lam Kiong Peng tertawa seram sambil menarik pedang, pada saat itu kedua pedang Tiang Sun Kang juga sempat menabas sehingga membuat luka panjang pada bahu kirinya, darah lantas munerat. Malahan tombak kiri Ko Tiong Hai pada saat yang sama juga menancap di paha kanan Lam Kiong Peng. Dengan nekat Lam Kiong Peng ayun peangnya dan mendesak mundur Tiang Sun Kang dah Ko Tiong Hai yang hendak menyerang lagi sehingga tombak emas tidak sempat ditarik Ko Tiong Hai dan masih menancap di paha. Belum pernah Ko Tiong Hai melihat orang setangkas ini, seketika ia melenggong bingung. Tiang Sun Kang sangat sedih atas gugurnya seng adik, dengan meraung kalap ia menubruk maju lagi. Mendadak Lam Kiong Peng berteriak seram, Putsi Sin Leong, naga sakti tak termatikan. Berbereng ia cabut tombak emas yang menancap di pahannya itu, tanpa diperiksa terus dilemparkan ke belakang. Kematian Tiang Sun Tan membakar hati Tiang Sun Kang sehingga terangannya yang kalap itu tidak terjaga sama sekali, apalagi ia mengira Lam Kiong Peng pasti juga tidak mampu melawan lagi. Siapa tahu mendadak tombak emas menyambar tiba, keruan ia kaget, cepat kedua pedangnya disilangkan untuk menangkis. Namun tangkisannya ternyata meleset, tombak menerobos lewat dan erat, tepat menancap di bahu kirinya, kontan ia menggeletak. Sungguh tidak malu sebagai murid Putsi Sin Leong ucapku Tiong Hai dengan gegetun, pelahan ia mendekati Tiang Sun Kong yang tak bisa berkutik itu. Y.I.M. Hang Peng juga gegetun, ucapnya, bila mana mempunyai pembantu sehebat ini, mustahil dunia takkan ku kuasai. Jangan mimpi bentak Lam Kiong Peng. Baru bersuara, kembali ia tumpah darah, langkahnya sempoyongan dan akhirnya tidak tahan, biluk, ia pun roboh terkapar. Cepat Y.I.M. Hang Peng memburu maju, dengan meringas sebelah tangannya segera terangkat dan hendak dihantamkan pada Lam Kiong Peng. Syukurlah sebelum pukulannya dilontarkan, mendadak seorang membentak di belakangnya, nanti dulu. Dengan terkejut Y.I.M. Hang Peng berpaling, dilihatnya tidak jauh di belakangnya berdiri seorang lelaki setengah umur yang bertubuh pendek kecil dan wajah tidak menarik. Tunggu dulu, orang ini hendak ku bawa pergi kata pendatang ini sambil melangkah maju. K.Tiong Hai lantas melompat maju sambil mementak siapa kau. Orang itu meliriknya sekejap dan berucap, gunung besar tinggi di kejauhan. Y.I.M. Hang Peng dan K.Tiong Hai melengak, serentak mereka menjawab, hujan angin menyebarkan harum. Orang itu lantas mengeluarkan sepotong kayu cendana kecil dan diangkat ke atas sambil membentak. Kalian kenal pening ini? Kenal, jawab Y.I.M. Hang Peng dengan menunduk. Melihat pening ini serupa melihat orangnya, kata orang itu sekarang hendak ku bawa orang ini, kalian mempunyai pendapat tecu tidak berani, jawab Y.I.M. Hang Peng. Orang itu mendengus, didekatinya lem Kiong Peng dan berjongkok, anak muda itu diangkatnya, tanpa berpaling lagi ia melangkah pergi. Setelah bayangan orang setengah umur yang pendek kecil itu menghilang dalam kegelapan barulah Y.I.M. Hang Peng bicara dengan gegetun, entah sejak kapan S.W.S. Yan Sing menerima lagi tokoh pembantu serupa ini, kenapa kita tidak mengenalnya? Sudah lebih setengah tahun kita keluar, ucap Koti Hong Hai. Darah baru yang disedot S.W.S. Yan Sing tentu saja tidak kita kenal sebelum diberitahu. Sementara itu orang tadi telah membawa lari Lam Kiong Peng dengan cepat, kira-kira satu jam kemudian, sampailah di depan hutan yang lebat. Di bawah cahaya rembulan kelihatan di bawah pohon besar sana dua ekor kuda asyik makan rumput, di samping kuda berdiri seorang perempuan cantik molek dengan wajah muram durja. Siapa lagi diakalau bukan B.W.E. Kim Soat. Begitu orang setengah umur itu mendekat, segera Kim Soat menyongsongnya, dipandangnya sekejap Lam Kiong Peng yang dipanggul itu sambil bertanya, apakah parah lukanya? Penaga terkuras habis, darah keluar terlampau banyak, jawab orang itu. Untungku datang tepat waktunya, kalau tidak jiwanya pasti sudah melayang di bawah tangan Y.I.M. Hong Peng. Meta Lam Kiong Peng terpejam rapat dan wajah pucat pasi, darah masih menetes dari punggung dan pahanya, keadaannya tampak kempas-kempis, tubuh kelihatan kaku, kecuali dadanya yang bergerak pelahan, hampir serwaka dengan orang mati. Dengan air metu berlinang Kim Soat berucap dengan sedih, begini parah lukanya, entah dia tahan sampai bertemu dengan gurunya atau tidak. Ku yakin dia bukan pemuda cekak umur, ucap orang setengah umur itu. Ku percaya pasti akan timbul keajaiban dan dapatkah selamatkan dia. Kim Soat tidak bicara lagi, ia pondong Lam Kiong Peng dari tangan orang. Jaga dia dengan baik, nona, ku pergi sekarang, kata orang itu. Ada pun pening ini. Kayu itu untukmu saja, bagiku pun tidak ada gunanya, kata Kim Soat. Orang itu mengucapkan terima kasih, segera ia mencemplak ke atas kuda dan dibedal pergi secepat terbang. Kim Soat juga lantas naik kuda dan menyandarkan Lam Kiong Peng di pangkuannya dengan pelahan ia melarikan kudanya. Menjelang fajar, sampailah Kim Soat di sembunwan, langsung ia mendatangi sebuah hotel dan membawa Lam Kiong Peng ke dalam kamar. Di dalam kamar ada tiga dipan, dua di antaranya berbaring dua sosok tubuh, kiranya Put Si Sin Leong Leong Po Si dan Cu Sin Tian Chu Lam Kiong Eng Lok adanya. Dengan pandangan cemas mereka menyaksikan BWE Kim Soat masuk membawa Lam Kiong Peng. Anak peng terluka tanya Leong Po Si dengan khawatir. Kim Soat mengangguk, tanpa bersuara ia membaringkan Lam Kiong Peng di tempat tidur yang kosong itu. Siapa yang melukai dia tanya Lam Kiong Eng Lok, ia merangkak bangun dan coba memeriksa keadaan Lam Kiong Peng, katanya dengan lemah, ehem, cukup parah lukanya. Tapi jangan khawatir, akan ku sembuhkan dia dalam waktu dua hari. Tidak, jangankah sentuh dia, seru Leong Po Si. Lam Kiong Eng Lok menjawab dengan gusar, dia keponakanku sendiri, peduli apa denganmu. Dia juga muridku, teriak Leong Po Si dengan parau. Sudahlah, dengan sedih BWEK Im Soat memohon, keadaannya sangat payah, kenapa kalian malahan ribut sendiri. Kedua orang tua itu saling melotot sekejap, akhirnya tidak bicara lagi. Sampai sekian lama barulah Lam Kiong Eng Lok berkata kepada Kim Soat, Selama belasan hari ini sudah kuajarkan seluruh ilmu pertabibanku kepadamu, melihat kecerdasanmu pasti sudah kau kuasai dengan baik, kenapa sekarang tidak kau praktekan atas diri anak peng? Tapi aku hanya-hanya menguasai teori saja dan belum pernah praktek, mungkin titik. Jawab Kim Soat dengan ragu. Aku mendampingimu, masa khawatir, ujar Lam Kiong Eng Lok. Lekas kerjakan, keadaannya cukup gawat, tidak boleh ditunda lagi. Kim Soat memandang Leong Po Si sekejap, melihat orang tua itu hanya diam saja, akhirnya Kim Soat berkata, Baik, akan ku coba. Lam Kiong Eng Lok tersenyum senang, katanya, sekarang kau pergi membeli sebuah jarum panjang sebotol arak putih dan segulung benang, lekas jangan terlambat. Cepat Kim Soat mengiakan dan pergi membeli barang yang diperlukan itu. Sesudah segala keperluan siap, di bawah pengawasan Lam Kiong Eng Lok mulailah BWE Kim Soat menggunakan jarum untuk menusuk beberapa hiatu. Penting di tubuh Lam Kiong Peng, kemudian mencuci lukanya dengan arak dan menjahit lukanya. Setelah sibuk sekian lamanya, akhirnya selesai pekerjaannya. Keadaan Lam Kiong Peng ternyata cukup memuaskan, anak muda itu dapat tidur dengan nyenyak. Saking lelahnya Kim Soat sendiri pun mengantuk dan mendekap di samping Lam Kiong Peng dan terpulas. Liyong Po si saling pandang dengan Lam Kiong Eng Lok, keduanya tidak ribut mulut lagi. Sampai lama, ketika pelahan Lam Kiong Peng bergerak, Kim Soat terjaga bangun. Waktu Lam Kiong Peng membuka matu dan melihat Kim Soat berada di sampingnya tanpa terasa ia berseru, Hah, kau Kim Soat? Karena bersuara dan lukanya terguncang, ia meringis kesakitan. Jangan bergerak dan jangan bicara, kata Kim Soat. Lukamu belum sembuh, boleh istirahat saja dengan tenang. Sungguh kejut, girang dan terharu Lam Kiong Peng mendadak melihat BWE Kim Soat. Kalau bisa sungguh ia ingin melompat bangun dan merangkulnya, maka dia memejamkan mata lagi, dengan suara pelahan ia tanya, Kim Soat, apakah ini bukan dalam mimpi? Jangan bicara dulu, istirahatlah dengan tenang, ucap Kim Soat dengan lembut. Lam Kiong Peng melihat pula Liyong Po si berbaring di tempat tidur lain, perasaannya tambah terangsang, serunya, ah, suhu juga sudah pulang. Hai, Kim Soat, lekas ceritakan apa yang akan terjadi? Sungguh panjang kalau diceritakan, biarlah setelah hengka sehat baru ku beritahukan, sekarang istirahat saja, kata Kim Soat Satnbil menutup hiatu tidurnya. Setelah Lam Kiong Peng tertidur pula barulah Liyong Po si membuka matanya, katanya dengan menghela nafas, Sampai ribuan jurus aku bertempur dengan Lam Kiong Loji di bawah hujan badai, ku pukul dia beberapa kali, aku pun kena dipukulnya beberapa kali, tenaga murni kedua orang sama terkuras habis, tak tersangka selagi terombang ambing di lautan dapat ditemukan oleh nonas sehingga diselamatkan ke sini. Ai, selama hidup pot si Sin Leong sudah sering menghadapi maut, tak terduga sekali ini aku benar-benar akan mati di sini. Meski aku tidak takut mati, tapi aku merasa penasaran bila beberapa urusan belum kita bereskan. Di dunia Kango terkenal obat mujarab si Tabib Sakti Potan Hon dapat menghidupkan orang mati, asalkan mendapatkan obat tersebut tentu Leong Chiampo E dapat disembuhkan, ucap Kim Soat. Obat mujarab si potua memang sangat bagus, namun kemana akan mencari potua itu dan minta obatnya ujar Leong Poli dengan gegetun. Pengah bicara, pelayan mengetuk pintu dan memberitahu, makan siang, cuan tamu. Masuk teru Kim Soat. Habis pelayan mengantar santapan siang, mendadak masuk pula seorang tua. Leong Poli terkejut melihat pendatang ini, kiranya sahabat sendiri yang sudah sekian lama, tidak berjumpa, yaitu Tijian Angki Suma Tiong Tian. Aha, baik-baik Suma Heng seru Leong Poli kegirangan. Dari mana kau tahu aku berada di sini? Suma Tiong Tian menghala nafas, katanya, sesudah pertandingan di Hoasan dahulu engkau lantas menghilang di dunia Kangou, tersiar macam-macam cerita mengenai dirimu, ada yang bilang engkau dikalahkan Tan Hong dan bunuh diri, ada yang mengatakan engkau putus asa dan mengasingkan diri. Malahan ada yang bilang engkau pergi ke Cusintu segala dan tidak jelas yang mana yang benar. Leong Poli lantas menuturkan pengalamannya selama ini secara singkat. Wah, bila mana urusan ini tersiar, tentu dunia persilatan akan gempar, kata Suma Tiong Tian. Dan mengapa Suma Heng sampai di sini? Tanya Leong Poli. Suma Tiong Tian lantas menceritakan beberapa kejadian yang menggemparkan dunia Kangou itu serta Piau Kiyoknya yang telah dibubarkan. Dan akhirnya ia berkata dengan menyesal, malahan keluarga Lam Kiong yang termasuhur juga tamat sekarang. Lam Kiong Siang Ju mengasingkan diri di Tai Oh, aku dipesan Lam Kiong Hujan untuk mencari kabar Lam Kiong Peng. Dalam perjalanan bertemu dengan bantat yang dahulu suka numpang makan di rumah keluarga Lam Kiong, dari dia diketahui Lam Kiong Peng telah pulang ke sini, maka cepat ku susul kemari. Lalu Suma Tiong Tian menutur pula dengan suara pelahan, dalam perjalanan dapat kulihat berkumpulnya orang Kangou yang berbondong-bondong menuju kemari, entah urusan penting apa yang akan terjadi di sini. Belum lenyap suaranya, mendadak di luar jendela ada orang tertawa dingin. Keruan mereka terperanjat. Siapa itu bentak Suma Tiong Tian, serem takin melompat keluar melalui jendela. Pada saat yang sama Bwe Kim Soat menyelingap ke dalam kamar dan berseru, Leong Lo Chiam Pua, keadaan cukup gawat. Ada urusan apa, tampaknya Nona begini gugup, tanya Leong Posi. Belum lagi Bwe Kim Soat menjelaskan persoalannya, mendadak terdengar pintu di gedor orang, berubah air mukanya, cepatia sambar pedang Lam Kiong Peng yang terletak di tepi tempat tidur, lalu mendekati pintu dan membentak, masuk. Waktu pintu terkuat, di depan pintu berdiri seorang tua berusia antara tahun 1950-an, berjubah warna kebuah dengan wajah yang jelek. Siapa kau? Ada urusan apa bentak Kim Soat dengan kurang senang? Kakek itu terkekeh, jawabnya, numpang tanya, bukankah di sini tinggal Put Si Sin Leong Leong Posi dan Cu Sin Tiancu? Betul, jawab Kim Soat. Jika begitu, majikan kami ingin mengundangnya, kata kakek itu dengan himat sambil mengeluarkan sehelai kartu undangan warna hitam. Kim Soat menerima kartu itu, pintu dirapatkan, lalu ia serahkan kartu itu kepada Leong Posi. Terkesiap juga Leong Posi setelah membaca tulisan pada kartu itu dengan singkat tertulis delapan huruf di situ yang berbunyi, para dewa telah bubar, Sin Leong hendaknya menyerah. Hahaha Leong Posi bergelak tertawa. Hebat benar, Sin Leong disuruh menyerah? Aku justru ingin tahu tokoh kosan dari manakah mampu menyuruh orang Si Leong ini menyerah? Pada saat itu juga mendadak pintu terpentang dan seorang menerobos ke dalam diikuti belasan belenggundalnya. Enyah bentak Kim Iot dengan murka. Tapi kakek tadi segera menghadapinya dan siap tempur. Nanti dulu tiba-tiba seorang setengah umur bermuka putih dan berdandan sastrawan membentak. Lalu katanya dengan tersenyum maaf jika kawanku bersikap kasar. Siapa kalian bentak Kim Soat Gusar? Cahesan Tiong Giyok, putra Kun Motocu, jawab lelaki bermuka putih itu. Ini koset, satu di antara kesepuluh penggawa ayahku. Maaf, karena kami tinggal jauh di luar lautan sana sehingga mungkin kurang adat. Untuk itu mohon dimaklumi. Lalu ia berpaling kepada si kakek tadi dan memberi pesan, kalian keluar saja, tanpa dipanggil dilarang masuk. Si kakek yang disebut koset itu seperti sangat takut kepada Santiong Giyok, dengan munduk-munduk mengiakan dan mengundurkan diri bersama begundalnya. Anda ini tentu pot si Sin Leong adanya, dan siapakah nona jelita ini tanya Santiong Giyok. Aku bewe Kim Soat. Sebelum Leong Po Ii bersuara Kim Soat sudah mendahului menjawab. Aha, kiranya lenghiat huicu adanya, sebelum ku berangkat, ayah memang sudah memberi gambaran siapa-siapa yang mungkin akan ku temui di sini, sungguh kebetulan sekaligus dapat berjumpa dengan huicu di sini, kata Santiong Giyok dengan tertawa. Maksud ayah, hendaknya Leong Tai Hiap menyerah, untuk itu berarti perdamaian bagi dunia persilatan umumnya, kalau tidak, he he. Tidak kepala gusat Leong Po Si, mendadak matanya mendelik dan darah tersembur dari mulutnya. Pada saat itu juga Suma Tiong Tian telah menerjang masuk lagi ke dalam kamar dan membentak, jangan temberang, anak muda, sebesatu menghadapi Leong Tai Hiap, hadapi dulu diriku. Santiong Giyok meliriknya sekejap, jengeknya, tampaknya di sini terlalu ramai, biarlah tengah malam nanti kutunggu kalian di biara bobrok yang terletak di barat kota sana. Habis berkata, tanpa menanti jawabannya terus melangkah pergi. Saking menahan gusar, kembali Leong Po Si tumpah darah. Engkau kenapa, Leong Heng tanya Suma Tiong Tian. Karena banyak bicara, luka dalam tambah parah, rasanya tidak jauh lagi ajalku, ucap Leong Po Si dengan suara lemah. Jangan khawatir, Leong Heng, kata Suma Tiong Tian. Akan ku antar engkau pulang ke Cih Hasan Ceng, menjelajah ke ujung langit pun akan ku cari Po Tua Unsuk mengobati lukamu. Leong Po Si tersenyum pedih. Keadaanku sekarang ibarat pelita kehabisan minyak. Mumpung masih ada sisa tenagaku, sedapatnya akan ku salurkan semua tenagar nurni kepada anak Peng. Nah, kemarilah anak Peng. Jangan, Su Hu, seru Lam Hyong Peng. Tidak, kau perlu menyadari keadaan yang gawat, kata Leong Po Si Dongan lemah. Saat ini musuh tangguh sudah mengintai di sekeliling kita, kawanan iblis membanjir dari barat, dunia persilatan Tiong Goan terancam bahaya. Kau tahu betapa berat tugas yang kau emban? Majulah sini, duduk di tepi ranjang. Lam Kyong Peng tahu maksud Sang Guru, yaitu demi kepentingan dunia persilatan umumnya hendak menyalurkan segenap tenaga murni kepadanya, agar kelak dapat digunakan untuk menghadapi musuh tangguh. Dengan ragu ia pandang Sang Guru, cemas dan terharu. Seorang lelaki sujati harus bertindak cepat dan tegas, kenapa seperti anak kecil saja? Duduklah di sini, anak Peng, kata Po Si pula. Akhirnya Lam Kyong Peng duduk juga di tepi ranjang. Lalu Liong Po Ti berkata kepada Suma Tiong Tian dan Bwe Kim Soat, Pada waktu ku kerahkan tenaga, harap kalian berjaga sementara, mungkin nanti aku tidak sempat lagi mohon diri, maka sekarang juga ku ucapkan, terima kasih kepada kalian. Nah, anak Peng, pusatkan pikiran dan kerahkan tenaga. Lam Kyong Peng menurut dan memusatkan segenap pikiran menerima anugerah Wekang Sang Guru. Dengan tegang Suma Tiong Tian dan Bwe Kim Soat memandangi mereka, suasana sunyi senyap. Setelah sekian lamanya, tubuh Liong Po Si tampak gemetar. Selagi Suma Tiong Tian berdua berdebar, sekonyang-konyang terdengar suara gemuruh, pintu kamar didobrak orang. Dengan terlejut Suma Tiong Tian dan Bwe Kim Soat melompat ke sana, tertampaklah serombongan orang menerjang ke dalam. Dua orang paling depan ternyata Ban Li Liuhi yang Yim Hang Peng dan Toat Beng Siang Jiang Ko Tiong Hayadanya. Beberapa orang di belakang mereka adalah Tian Hang Jit Eng yang kelihatan kaku itu. Segera Kim Soat melolos pedang, Suma Tiong Tian juga siapkan tombaknya dan berjaga di depan tempat tidur. Ah Nona Bwe, baik-baik selama berpisah sapa Yim Hang Peng dengan tertawa Sarnbil menggoyangkan kipasnya. Baik, terima kasih, jawab Kim Soat dengan tersenyum. Sekilas lirik Yim Hang Peng melihat keadaan Liong Po Si dan Lam Kiong Peng, ia kelihatan heran, tapi segera berkata pula dengan tertawa, Wah, sungguh cepat amat Lam Kiong Kong Chu ini, belum lama baru saja bertemu di Sambun Wan, tahu-tahu sekarang sudah berada di sini. Dia terluka parah dan Liong Tai Hiap sedang menyembuhkan dia, kata Kim Soat dengan lagak sedih. Yim Hang Peng melenggong, katanya, tersiar kabar bahwa Po Si Sin Liong menderita sakit parah, kenapa? Kabar burung dunia kangowu mana boleh dipercaya, ujar Kim Soat dengan tertawa, kau lihat sendiri, dengan tenaga sakti beliau Liong Tai Hiap telah menolong murid kesayangannya itu. Dia cukup cerdik, sedapatnya berbohong untuk mengulur waktu dan ternyata Yim Hang Peng dibuat jari. Tapi dengan tertawa Yim Hang Peng berkata pula, tahun lalu urusan yang ku beritahukan itu tentu sudah Nona pertimbangkan dengan baik, untuk itu Nona pun menerima pening Hang Wuh Biao Hiang dari Swee Sian Sing, dan bagaimana keputusan Nona? Kayu itu sudah hilang, jawab Kim Soat dengan tertawa genit. Air muka Yim Hang Peng berubah mendadak, Kho Tiong Hai melangkah maju dan membentak. Jika pening itu kau hilangkan harus kau ganti dengan nyawamul. Kim Soat meliriknya sekejap, katanya kepada Hang Peng, eh sejak kapan kah Yim Tai Hiap memiara seekor anjing galak begini? Kho Tiong Hai menjadi murka, sambil meraung ia menubruk maju, kedua tangan menghantam berturut-turut. Kim Soat mendengus, sambil mengegus pedang terus menabas tangan lawan. Begitu tangan lawan ditarik kembali, segera pula ia tusuk tenggorokan orang. Keruan Kho Tiong Hai terkejut, cepat ia berkelit dan balas menyerah, dan begitulah terjadi pertarungan sengit. Untuk apa kalian berdiri saja bentak Yim Hang Peng terhadap Tian Hang Jiteng, kawanan elang pelangi langit? Tampaknya Tian Hang Jiteng masih terpengaruh oleh obat sehingga kehilangan kesadaran, dengan kaku segera mereka mengerubuti suma Tiong Tian. Dengan sendirinya Tiong Tian tidak gentar, setelah beberapa jurus, segera ia cecar elang merah yang berkepandaian paling lemah. Keruan elang merah Ang Hau Tian terkejut, sedikit gugup tahu-tahu kepalanya sudah pecah kena tombak. Keenam elang yang lain tidak peduli seorang saudaranya telah menjadi korban, mereka tetap menyerang dengan gencar. Walaupun tangkas, dikerubu tenam orang juga rada kerepotan, maka dalam waktu sungkat suma Tiong Tian, juga terkena dua-tiga kali pukulan dan tumpah darah. Namun makin lama makin tangkas suma Tiong Tian, sekali tombak berputar, kembali elang hijau kena ditusuknya hingga terguling. Tapi pada saat yang sama bahu kirinya juga terpukul sehingga tombak kiri terlepas dari cekalan. Tanpa ayal kelima elang yang lain menubruk maju, tapi sekali tombak kanan berputar, dapatlah suma Tiong Tian memaksa lawan mundur. Terdengar Kho Tiong Hai meraung murka dan menghantam beberapa kali, karena lengah, Bwe Kim Soat tertabas oleh telapak tangannya dan tumpah darah serta jatuh terduduk. Sambil menyeringai segera Kho Tiong Hai hendak menambai suatu pukulan lagi, mendadak seorang membentak, tunggu dulu. Kho Tiong Hai berpaling, kiranya rombongan San Tiong Giok muncul kembali. Dalam pada itu mendadak terdengar juga jeritan suma Tiong Tian, sambil tumpah darah jago tua itu kelihatan roboh terkapar, menyusal elang ngungu juga ambruk dengan perut tertancap tombak dan mengucurkan darah. Keempat elang yang lain terentak menubruk maju hendak menyerang Leong Posi dan Lam Kiong Peng. Bwe Kim Soat menjerit khawatir, segera San Tiong Giok bertindak, ia melompak maju dan melancarkan pukulan dari jauh sehingga keempat elang itu dipaksa mundur. Dengan lemah Kim Soat memandangnya sekejap dengan rasa terima kasih. Segera Yim Hang Peng membentak, Hah, sejak kapan Kun Motu berkomplot dengan Putsi Sin Leong selama ini Kun Motu dengan kami tidak ada permusuhan, kenapa kalian ikut campur urusan orang lain? Hektometer, men kerubut, hanya berani karena menang jumlah banyak, peraturan dunia persilatan mana. Jika jantan sejati, ayolah keluar dan perang tanding di tempat yang luas terantang San Tiong Giok yang berwata angkul. Kematian sudah di depan mata, tetapi berani membual, memangnya siapa yang gentar padamu mendadak Yim Hang Peng berteriak, mundur keluar. Dan begitulah berbondong-bondong anak huah kedua pihak lantas mundur keluar untuk bertempur. Selagi pertarungan sengit berlangsung di luar, sementara itu penyaluran tenaga murni Leong Putsi kepada Lam Kiong Peng sudah berakhir. Ketika mendadak Lam Kiong Peng membuka mata, keadaan di dalam kamar yang dilihatnya membuatnya terkejut. Cepat ia melompat bangun dan memburu ke samping Bwe Kim Soat. Ia coba memeriksa napasnya, ternyata masih bernapas, legalah hatinya. Waktu ia periksa suma Tiong Tian, metu jago tua itu kelihatan mendelik dan tangan tergenggam merat, ternyata sudah meninggal sejak tadi. Mendadak terdengar suara tubuh roboh di tempat tidur, waktu Lam Kiong Peng berpaling, tertampak Leong Putsi roboh terkulai di tempat tidur. Cepat ia memburu ke tempat tidur dan berteriak, suhu. Dengan lemah Leong Putsi membuka matanya yang buram, lalu terpejam pula dan bersuara parau, aku-aku tidak-tidak tahan lagi, anak-anak. Peng, hendaknya kau. Belum habis ucapannya putuslah napasnya. Sungguh tidak kepalang rasa duka Lam Kiong Peng, ia ingin menangis sekerasnya, namun tidak keluar suaranya. Tiba-tiba terdengar keluhan pelahan BWE Kim Soat. Cepat ia berpaling dan melompat ke sampingnya serta diangkatnya, serunya khawatir, Kim Soat, bagaimana keadaanmu? Dengan lemah Kim Soat menjawab, aku tahan, lepaskan aku. Lekaskah bantu orang yang lagi bertempur dengan YIM Hang Peng itu? Selagi Lam Kiong Peng hendak tanya lagi tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri di luar disertai suara robohnya tubuh. Lam Kiong Peng tahu keadaan cukup genting ia angkat Kim Soat dan dibaringkan di tempat tidur. Lalu ia mengumpulkan jenazah Suma Tiong Tian dijajarkan dengan jenazah Lyong Po sihabis itu ia raih pedang Yaps yang jiuloh dan memburu keluar. Keadaan di luar membuatnya terperanjat, mayat sudah bergelimpangan, pertempuran masih berlangsung dengan asengit, belasan anak buah YIM Hang Peng memasang barisan Tian Hang Ging Uhtin sedang mengepung musuh, cuma jumlah anggotanya sudah banyak berkurang, namun daya tempurnya. Tambah kuat, jelas barisan itu telah mengalami gemblengan baru dibandingkan waktu mengepung Lam Kiong Peng dahulu. Musuh yang terkepung di tengah barisan itu tinggal tiga orang, yaitu San Tiong Giok, Koset dan seorang kakek tinggi besar. Ketiganya tampak beringas, rambut kusut, baju robek dan mandi darah dan keringat, keadaannya tampak kerunyam, namun mereka masih terus bertempur dengan kalap. Berhenti semua bentak Lam Kiong Peng dengan suara menggelegar. Melihat yang datang ini adalah Lam Kiong Peng, YIM Hang Peng mengeluh urusan bisa celaka. Dalam pada itu Lam Kiong Peng terus menerjang ke tengah barisan, sekali pedang berputar dan menabas, kontan tiga orang berseragam hitam roboh binasa dengan darah berhamburan. Tanpa berhenti Lam Kiong Peng terut berputar lagi ke samping, dalam sekejap tiga orang lain tertabas mati pula. Dengan robohnya ke enam orang itu, barisan pengepung itu menjadi bobol, San Tiong Giyok bertiga segera melancarkan serangan balasan. Ko Tiong Hai menjadi murka, sambil meraung ia menerjang ke arah Lam Kiong Peng dan melancarkan pukulan dasyat. Akan tetapi Lam Kiong Peng sekarang sudah lain daripada Lam Kiong Peng tadi dengan tambahan tenaga murni dari Sang Guru, serangan Ko Tiong Hai itu tidak ada artinya baginya. Sedikit mengegos, berbareng pedang menabas, sebelum Ko Tiong Hai sempat menggunakan tombaknya, tubuh jago andalan SW Tiong Bang ini telah terkutung menjadi dua oleh tabasan pedang Lam Kiong Peng. Tanpa ayah Lam Kiong Peng terus menerjang lagi ke depan, menuju Y.I.M. Hang Peng dan begundalnya. Karena diserang dari kanan-kiri, terpaksa Y.I.M. Hang Peng melompat mundur. Lam Kiong Peng memburu maju dan menusuk lagi. Sang Tiong Giok juga gemas terhadap Y.I.M. Hang Peng yang telah menimbulkan banyak korban di pihaknya, serem tak iap pun menyerangnya dengan gencar. Y.I.M. Hang Peng menyadari sukar melawan kedua jago kelas tinggi itu, diam-diam ia mengeluh dan berusaha mencari jalan lolos. Sekonyong-konyong terdengar jeritan ngerisi elang kuning telah mati terbacok oleh senjata koset. Tergerak hati Y.I.M. Hang PSNG, timbul akal kejinya, mendadak ia mendesak maju, tangan kiri berlagak menghantam San Tiong Giok, sekaligus kipasnya menutuki bun hiat di dada Lam Kiong Peng. Dengan sendirinya Lam Kiong Peng berdua mengelak, kesempatan itu segera digunakan oleh Y.I.M. Hang Peng untuk melompat mundur dan kabur. Serentak Lam Kiong Peng dan San Tiong Giok membentak dan mengejar. Secepat terbang Y.I.M. Hang Peng menyusup ke dalam kamar. Waktu Lam Kiong Peng dan San Tiong Giok menyusul ke dalam, dilihatnya sebelah tangan Y.I.M. Hang Peng mengempit Bwe Kim Soat yang parah itu dengan tangan kanan mengancam punggungnya. Sambil menyeringai Y.I.M. Hang Peng membentak, berhenti, maju lagi selangkah segera kubinasakan dia. Sungguh tidak kepalang murka dan gemas Lam Kiong Peng, tapi apa daya terpaksa ia berhenti dengan mendelik. San Tiong Giok juga berdiri melenggong. Berani kau ganggu seujung rambutnya, aku bersumpah akan mencencang tubuhmu hingga hancur lebur, teriak Lam Kiong Peng dengan kalap. Dalam pada itu suara pertempuran di luar juga sudah meredah, mungkin sisa ketiga alang juga sudah terbunuh oleh koset dan kawannya si kakek tinggi besar. Selagi Y.I.M. Hang Peng merasa terpojok dan mencari akal kera bagaimana meloloskan diri dengan menggunakan Bwe Kim Soat sebagai sandera, tiba-tiba di luar ada orang tertawa nyaring, menyusul pintu kamar terbuka dan masuklah serombongan orang. Begitu melihat pendatang ini, sungguh tak terkatakan girang Y.I.M. Hang Peng. Orang yang masuk paling dahulu ternyata Bwe Giok Hi adanya, di belakangnya mengikut tiga orang kakek berbaju hitam. Kening Lam Kiong Peng bekernyit, dilihatnya Bwe Giok Hi mendekatinya dengan tersenyum sambil menyapa, bagaimana Gou Teh, baik-baik selama berpisah? Lam Kiong Peng merasa tidak sabar, cuma mengingat Leong Hwi, ia tidak berani bersikap kasar, terpaksa ia menjawab dengan hambar, baik. Dalam pada itu ketiga kakek berbaju hitam juga sudah berdiri di samping J.I.M. Hang Peng, meski wajah ketiga kakek ini tidak luar biasa namun sinar mati mereka menorong, jelas lewekangnya kelas 1. Keadaan Lam Kiong Peng sekarang berubah pada posisi tidak menguntungkan, namun ia tidak gentar, diam-diam ia ambil keputusan akan bertempur mati-matian. San Tiong Giok bertiga juga merasakan keadaan cukup gawat, mereka pun siap tempur. Dengan tertawa Giok Hi lantas berkata, Gop Teh, menurut berita dunia Bango, katanya engkau pergi ke Cusintu dan pulang dengan memperoleh kepandayan sakti, apa betul kabar itu? Memang betul, jawab Lam Kiong Peng dengan asaran dan tetap menatap J.I.M. Hang Peng. Eh, ada apakah antara kalian ini ucap Giok Hi pula dengan lagak heran. J.I.M. Tai Hiap berhasil menawan Leng Hiat Huicu, tampaknya Gop Teh berbalik membela perempuan berdarah dingin ini. Memangnya kabar yang tersiar di dunia Kango bahwa Gop Teh bergaul lerat dengan dia adalah kabar yang benar. Aku cuma patuh kepada pesan suhu untuk menjaganya, pulau hatinya sebenarnya bajik, segala sesuatu kebusukannya hanya fitnah orang Kango padanya, kata Lam Kiong Peng dengan nada gusar. Wah, tampaknya berita hubunganmu dengan dia memang tidak salah, dengus Giok Hi. Selaku kakak gurumu sekarang ku perintahkan agar engkau membiarkan Y.I.M. Tai Hiap membawa pergi B.W.E. Kim Soad. Memangnya engkau dapat memerintahku lagi jawab Lam Kiong Peng dengan tertawa. Kenapa tidak seru Giok Hi dengan gusar? Engkau menkhianati guru dan mengacau dunia persilatan, nama baik suhu telah kau cemarkan, hubungan kita sudah putus, berdasarkan apa berani kau beri perintah padaku jawab Lam Kiong Peng. Kurang ajar, kau berani melawan kakak guru sendiri bentak Giok Hi. Biarlah hari ini kuakili guru melaksana haknya menumpas murid murtad. Habis bicara segera ia melancarkan pukulan. Gusar dan bencilam Kiong Peng, meski tetap mengawasi Y.I.M. Hang Peng, sebelah tangan lantas digunakan menangkis. K.W.E. Giok Hi tidak menyangkai wekang seng sute sekarang sedemikian liai, begitu kedua tangan beradu, kontan ia tergetar sempoyongan. Kejut dan gusar Giok Hi, selagi hendak menerjang maju lagi, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang melayang masuk, kiranya Cio Tim adanya. Jangan takut, Gop T, ku datang membantumu seru Cio Tim, berbareng ia terjangkau wei Giok Hi. Keruan Giok Hi terkejut bentaknya, Hei, Cio Tim, apa engkau sudah gila? Aku tidak gila, jawab Cio Tim. Sudah sekian lama aku mimpi, sekarang aku sadar. Kau sendiri telah membuat malusin leongbun, to aku tidak berada di sini, sebagai wakilnya ku gantikan suhu memberi hajaran padamu. Sembari bicara ia terus melancarkan pukalan, terpaksa Giok Hi menangkis dan balas menyerang. Dalam sekejap saja kedua orang sudah bergebrak belasan jurus, Cio Tim menyerang serupa harimau gila, semua jurus serangan mematikan tanpa kenal ampun. Giok Hi terdesak hingga mundur ke pojok. Pada saat gawat itulah mendadak seorang kakek berbaju hitam di sebelah kanan membentak serintak menubruk ke arah Cio Tim. Menyusul kedua kakek seragam hitam yang lain juga menerjang Lam Kiong Peng. Lam Kiong Peng tahu menghadapi lawan tangguh, cepat ia melompat ke samping, berbareng tangan kanan menghantam Y.I.M. Hang Peng. Y.I.M. Hang Peng tertawa terkekeh, segera angkat B.W.E. Kim Soat dan ditangkiskan pada serangan Lam Kiong Peng itu. Tentu saja Lam Kiong Peng terkejut dan gusar, cepat ia menarik kembali serangannya dan menggeser ke samping, secepat kilat ia hantam lagi kedua kakek. Kesempatan itu segera digunakan Y.I.M. Hang Peng untuk melompat ke pintu, baru saja ia hendak kabur, dengan kalap Lam Kiong Peng memburu maju dan meraih pinggangnya. Y.I.M. Hang Peng mendengus, sedikit berputar, kembali ia sodorkan tubuh B.W.E. Kim Soat sebagai tameng. Karena berulang dijadikan alat penangkis, luka Kim Soat tambah parah, seketika ia tak sadarkan diri. Dengan sendirinya Lam Kiong Peng rada repot menghadapi lawan yang licik itu. Pada saat itu kedua-kedua kakek baju hitam pun sudah menubruk tiba dari kanan dan kiri. Terpaksa Lam Kiong Peng putar balik untuk melayani mereka dan kesempatan itu segera digunakan Y.I.M. Hang Peng untuk kabur keluar. Lari kemana bentak Lam Kiong Peng dengan murka, kedua tangan menghantam sekaligus, kedua kakek dipaksa melompat mundur. Namun kakek itu memang bukan jago rendahan, begitu menyurut mundur segera menubruk maju lagi sehingga Lam Kiong Peng sukar melepaskan diri. Mendadak terdengar K.W.E. Giyok Hi juga membentak, ia pun meninggalkan Ciyok Tim dan lari keluar. Jangan khawatir, Lam Kiong Peng akan kurampas kembali Nona B.W.E., serusan Tiyong Siok, berbareng ia pimpin koset dan si kakek tinggi besar mengejar ke sana. Saking gemasnya Lam Kiong Peng melancarkan serangan maut Tumoke Peksik dilontarkan, keruan kedua kakek itu kaget. Kakek sebelah kiri belum sempat melancarkan pukulan sepenuhnya sudah tersodok lebih dulu iganya oleh Lam Kong Peng, ia hanya bersuara tertahan dan roboh binasa. Kakek yang lain bermaksud menarik diri, namun Lam Kiong Peng lantas membentak pula dan menesak maju, sekali tutup ia pun bikin lawan terguling. Mendadak terdengar bentakan Ciyok Tim, waktu Lam Kiong Peng berpaling, dilihatnya kakek baju hitam di sebelah sana tergetar mundur sempoyongan, baju Ciyok Tim juga robek dan muka pucat, jelas suhengnya juga terluka. Tanpa pikir Lam Kiong Peng memburu maju dan menghantam. Setelah mengalami berbagai kejadian ini, watak Lam Kiong Peng yang biasanya halus itu berubah menjadi ganas pula. Kakek itu tidak sempat menghindar, kontan terjungkal dan binasa. Waktu Lam Kiong Peng memandang ke depan, cahaya matahari senja kelihatan indah menyilaukan mata, mana ada lagi bayangan Y.I.M. Hang Peng dan K.W.E. Gyok Hi. Lam Kiong Peng memandang mayat Liong Posi dan Sumationg Tian sekejap, lalu mendekati tempat tidur Lam Kiong Eng Lok. Waktu diperiksa, orang tua ini ternyata sudah kaku, rupanya sejak tadi Seng Paman juga sudah mengembuskan napas terakhir. Pantas orang tua ini tidak memberi recaksi apa-apa meski disiktiarnya terjadi kegemparan. Meski tidak banyak kenal pribadi Seng Paman, namun apapun masih hubungan keluarga saudara. Memandangi jenazah orang tua yang hidupnya merana di pulau terpencil dan akhirnya meninggal di tanah air. Gurunya juga meninggal, sahabat Karipayah dan gurunya, yaitu Sumationg Tian juga tewas hanya dalam satu hari tiga orang tua yang paling erat hubungannya telah meninggal seluruhnya, betapapun tidak tahan oleh pukulan batin ini. Kalau saja hatinya tidak dibakar oleh rasa gusar dan dendam tentu sejak tadi ia runtuh. Melihat anak muda itu diam saja, Chiok Tim coba mendekatinya, ia tidak kenal Lam Kiong Eng Lok, terlebih tidak tahu bahwa orang tua inilah Cusin Tocu yang termasyur dan disegani itu. Melihat Chiok Tim, tiba-tiba timbul pikiran Lam Kiong Peng mengenai Tik Yang dan istrinya serta Yap Menjing yang dibawa lari ke Lemsan oleh Yim Hang Peng itu. Apalagi Bwe Kim Soat tadi juga digondol oleh orang Syeim itu, sangat mungkin juga akan dibawa ke Lemsan, bila mana sekarang juga menyusul ke sana, rasanya masih belum terlambat. Karena itu segera ia berkata kepada Chiok Tim dengan menahan rasa dukanya, Sam Suheng, masih ada sesuatu urusan penting yang harus ku selesaikan, bila mana esok malam Syaote tidak kembali ke sini, mohon Sam Suheng membawa pulang dulu jenazah Suhu ke Cihau Ion Cheng. Chiok Tim mengiakan dengan sedih sambil memandang jenazah Sang Guru. Habis bicara Lam Kiong penglantas mohon diri lebih dulu. Onolo-nolo. Apa yang dimaksudkan Lemsan itu adalah sebuah perkampungan yang dibangun di lereng bukit yang dikelilingi dengan pepohon yang rindang, kalau diperhatikan dengan cermat, setiap pohon yang ditanam itu seakan-akan diatur menurut perhitungan barisan tertentu. Saat itu bulan sudah menghiasi langit, di bawah cahaya remang bulan kelihatan belasan sosok bayangan orang berlompatan di antara pepohonan yang teratur itu. Dari gerak tubuh mereka yang cepat dan enteng itu, jelas semuanya menguasai ginkang yang amat tinggi, lamat-lamat kelihatan semuanya berdandan sebagai kaum pengemis. Dua orang yang di depan membawa tongkat bambu hijau. Kiranya mereka adalah Kiong Sin Ihang dan Okekwi Song Ching, Si Arwah Rudin dan Si Setan Jahat. Tidak perlu dijelaskan lagi, kawanan pengemis ini adalah Yeuleng Kun Kaya atau kawanan jembel arwah halus. Suasana perkampungan yang megah itu kelihatan sunyi senyap namun dapat dirasakan ketegangan yang segera akan terjadi sesuatu. Ihang mengamat amati keadaan sejenak, habis itu ia memberi tanda dan segera mendahului melintasi pagar bambu yang mengelilingi perkampungan itu. Sejenak kemudian mereka sudah berada di halaman yang luas, namun bangunan yang terlihat di depan semuanya dalam keadaan gelap gulita. Ihang dan Song Ching merasa sangsi, suasana terasa seram. Sekali sudah datang, masa kita mundur lagi kata Song Ching dengan tertawa. Memangnya Yeuleng Kun Kaya kita pernah gentar kepada siapa? Ayo kawan, biarpun neraka juga akan kita terjang. Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong cahaya lampu menyala serentak dengan terang-benderang, keruan kawanan pengemis seketika merasa silau. Tertampak bayangan orang berkelebat di ruangan tengah, pintu lantas terbuka, seorang setengah umur bertubuh jangkung dan bermuka putih dengan jubah hitam melangkah keluar. Sungguh kontras sekali muka orang yang putih dan berjubah hitam. Setelah keluar dengan angkuh orang ini lantas menegur, tengah malam buta kalian berkunjung kemari, entah apa keperluan kalian? Dia bicara dengan lembut serupa orang perempuan, kawanan pengemis itu lama melenggong, segera Ihong berseru, apakah anda tuan rumah di sini? Ah, cahaya cuma congkan dan perkampungan ini, bitek yang adanya, jawab orang itu. Kami ingin bicara dengan majikanmu, seru Ihong. Tengah malam buta tuan rumah tidak menerima tamu, ada urusan apa coba bicara saja denganku, kata Bipek Hyang. Hektometer, orang terang tidak perlu berbuat gelap, jengek songcing. Kukira kau pun tidak perlu berlagak pilon, kedatangan kami tiada lain adalah ingin minta orang. Adik Ipangcu dan Tik yang suami istri telah diculik kalian dan dibawa ke sini, kedatangan kami sekarang justru ingin minta kembali kedua orang ini. Selagi Bipek Hyang hendak menjawab, mendadak dari ruangan dalam bergema suara seorang, bicong kean, ada tamu datang dari jauh, kenapa tidakkah silakan masuk ke dalam, kan kurang hormat meladani tamu di luar. Kawanan jebel sama melenggak, sebaliknya tikap Bipek Hyang lantas berubah, cepat ia berkata sambil membungkuk tubuh, majikan menyilakan para tamu masuk ke dalam. Ipang saling pandang sekejap dengan songcing, mereka merasa orang yang bersuara di dalam itu seperti sudah dikenalnya. Namun mereka tidak gentar, segera mereka ikut Bipek Hyang masuk ke ruangan tamu. Cahaya lampu di dalam ruangan terang-benderang, pada kursi besar yang terletak di tengah ruang A berduduk seorang yang bertubuh sedang dengan muka pakai kedok sutra hitam. Serentak orang berkedok itu berbangkit demi nampak kerombongan Ipang masuk, katanya, silakan duduk untuk bicara. Sungguh beruntung atas kunjungan kalian dari kejauhan, cuma sudah jauh malam sehingga tidak dapat memberi pelayanan yang layak. Ah, ku kira tidak perlu bicara berteletele, ucap Ipang. Biarlah ku katakan langsung saja, kedatangan kami ini adalah minta orang padamu. Haha, iheng sungguh orang yang tak sabar, kata orang berkedok itu dengan tertawa. Padahal setelah sekian lama berpisah dan sekarang dapat berkumpul pula, seharusnya kita bercengkerama mengenang masa lalu. Kawanan jembel Yew Leng Kun Kai sama melengak, dari nada ucapan orang berkedok ini, agaknya mereka adalah kenalan lama, tapi karena tertutup oleh kain kedok sehingga tidak kelihatan wajah aslinya. Hati Song Ching tergerak, ia pun tertawa dan berseru, Aha, jika kita memang kenalan lama, kenapa Anda tidak menanggalkan kedok supaya kami dapat melihat jelas kawan lama yang mana? Apa susahnya membuka kendok, soalnya belum tiba waktunya, kata orang berkedok dengan tertawa. Mendadai hang menjengek, hektometer, hanya orang yang berdosa saja selalu menutupi wajah aslinya, mungkin Anda pun berlumuran dosa, makna harus menutupi muka sendiri untuk mengelabdobi mata orang. Orang berkedok memandangnya sekejap, mendadak ia berpaling dan mementak ke dalam, tamu agung sudah tiba, kenapa santapan belum disiapkan? Ihang dan Song Ching sama melengak, mereka tidak tahu apa maksud tuan rumah, dengan tergelak Song Ching lantas berkata, kalau tidak menerima berarti kurang hormat. Lebih dulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Anda. Orang berkedok itu tertawa dan mendahului masuk ke ruangan tamu, segera ihang dan iringannya ikut masuk ke dalam. Ruangan tamu sudah berderet meja dengan hidangan dan arak. Orang berkedok terus duduk di tempat tuan rumah dan menyilakan duduk para tamunya. Kawanan pengemis itu pun tidak sungkan, cuma mereka menjadi ragu-ragu jangan-jangan di dalam makanan dan arak itu diberi obat racun. Terdengar orauk berkedok mengangkat cawan araknya dan berseru, sungguh beruntung malam ini dapat minum bersama dengan para ksatria Kaipang, sebagai penghormatanku, marilah kita habiskan satu cawan. Nanti dulu, kata ihang tiba-tiba. Kedatangan kami ini bukan cari makan dan minum, akan tetapi ingin ku tanya di mana adik perempuanku yang ditawan anak buah SWS Yan Sing, bila mana nasib adikku dan tik yang sudah jelas belum lagi terlambat untuk mengiringi makan minum denganmu. Maksud ihang hendak mengajak pulang nona ih tanya orang berkedok. Memang begitulah, jawab ihang. Sembari menuang arak lagi orang berkedok berkata, dan bila nona ih tidak mau. Omong kosong bentai ihang aseran. Sebelum berhadapan, dari mana kau tahu adikku tidak mau pulang. Orang berkedok memandangnya sekejap, mendadak ia terbahak-bahak, haha, ku kira ksatria Kaipang adalah tokoh gagah perwira, namun hidangan yang sengaja ku siapkan ternyata belum lagi disentuh sebaliknya urusan kecil yang dipersoalkan. Tiba-tiba Song Ching terkekeh, katanya, he he, memangnya kau kira kami tidak berani makan minum suguhanmu? Segera ia angkat cawan dan menenggak habis isinya. Melihat pemimpinnya sudah minum, jago pengemis yang lain segera ikut minum. Hanya ihang saja berseru pula, bagiku yang penting harus segera kau bebaskan adikku, sebelum itu aku tidak ada selera untuk makan minum. Apa susahnya jika ingin melihat adikmu ujar orang berkedok? Mendadak ia tepuk tangan dan berseru, silakan nona ih menemui tamu. Bipek yang mengiakan dengan hormat dan menuju ke ruangan belakang. Sejenak kemudian terdengarlah suara gemerincing perhiasan orang perempuan, ih loh tampak mi langkah keluar dengan lemah gemulai. Wajahnya kelihatan cantik bercahaya, sedikit pun tidak ada tanda tersiksa sebagai tawanan. Lega hati ihang, segera ia menyapa, adik loh. Ih loh mengerlinya sekejap, namun tidak memperlihatkan rasa girang sebagaimana layaknya kalau kakak bertemu dengan adik setelah lama berpisah, ia malah mendekat ke samping si orang berkedok dan tersenyum manis padanya. Kawanan pengemis lama melengok, ihang juga terkejut, katanya dengan suara gemertar, adik loh, masa tidak-tidak kau kenal lagi kakak sendiri? Mana mungkin aku tidak kenal kakak lagi, ucap iloh dengan tertawa. Rada lega hati ihang, sekarang kakak datang untuk membawamu pulang. Aku cukup senang tinggal di sini, tidak perlu lagi kakak susah payah membawaku pulang jauh ke utara sana, ujari iloh. Hah apa engkau sudah gila? Masa engkau tidak ingat lagi kepada rumah dan keluarga kita sendiri seru ihang dengan karang senang? Siapa bilang aku gila jawab iloh? Ai, sudahlah, aku masih ada pekerjaan, tak dapat kutemui kakak lagi. Mendadak ihang membentak, adik loh. Namun iloh terus melangkah pergi tanpa berpaling. Ihang hendak menyusulnya, namun keburu ditahan oleh Song Ching, katanya, sabar dulu, adik hang, tampaknya urusan ini tidak beres, tentu ada sesuatu yang tidak benar. Ihang kelihatan lesu, ia tuding orang berkedok dan mendam perat, dengan titik dengan obat. Apa kau cekoki dia sehingga dia kehilangan kesadaran aslinya? Pikirannya cukup jernih, masa terpengaruh obat apa? Segala jawab orang berkedok itu dengan tertawa. Mendadak Song Ching berseru, sungguh orang Shishong sangat kagum caramu mengerjai orang sehingga dapat membuat mereka kakak beradik serupa orang asing yang tidak saling kenal lagi. Cuma, orang terang tidak perlu berbuat gelap, bila mana Anda seorang kesatia, kenapa tidak membuka kedokmu supaya kami dapat melihat wajah aslimu yang terhormat? Jika kalian berkeras ingin tahu, apa salahnya jika ku perlihatkan, ucap orang berkedok itu sambil menarik kain kedoknya. Ketika kawanan pengemis itu melihat jelas wajah orang, mereka sama terkejut. Hah, jadi engkau ini Tik? Tik yang seru Song Ching kaget. Betul, memang akulah Tik yang, jawab orang berkedok itu dengan tertawa. Bangsat, kiranya kau manusia berhati binatang ini, kembalikan adik perempuanku teriak ihang dengan kalap, serem tak ia menubruk maju dan menyerang. Pantas kau pakai kedok segala, kiranya kau bangsat ini, teriak Song Ching sambil menerjang maju pula. Akan tetapi Tik yang tidak menghindar, mendadak kedua tangan menahan permukaan meja, segera terdengar suara gemuruh, orangnya berikut kursi sama anjlok ke bawah sehingga serangan ihang berdua mengenai tempat kosong. Selagi ihang hendak menubruk maju lagi, tahu-tahu bagian yang ambles ke bawah tadi menjeblak ke atas lagi sehingga permukaan lantai rata kembali. Segera ihang mengangkat sebelah kaki dan mengentak sekuatnya, namun lantai tidak bergeming sedikitpun. Malahan lantas terdengar suara keriat-keriut, waktu mendongak, tertampak dari atas menurun jaring baja serupa kurungan, tahu-tahu neraka sudah terkurung. Selaka, kita terjebak, seru Song Ching. Ia coba mendobrak kurungan baja itu, namun percuma, biarpun senjata tajam pun sukar membobolnya, apalagi bertangan kosong. Bulan sudah condong ke barat, sesosok bayangan tampak menyelingap ke dalam perkampungan di lareng Lemsan itu, hanya sekejap saja ia sudah melintasi beberapa deret rumah dan hinggap di wungan gedung induk. Di bawah cahaya bulan kelihatan perawakannya yang keras dan wajahnya yang cakep. Siapa lagi di Akalau bukan Lam Kiong Peng. Selagi anak muda itu mengawasi sekelilingnya untuk bertindak lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara desirangin, tahu-tahu di belakangnya Sutsa berdiri seorang lelaki setengah umur berwajah putih, tapi berjubah hitam mulus. Dengan tersenyum orang ini menegur, tengah malam buta Anda berkunjung kemari, barangkali ada keperluan yang mendesak. Cahaya Lam Kiong Peng adanya, Anda sendiri siapa tanya Lam Kiong Peng. Orang bermuka putih itu tampak melengat, aha, kiranya Lam Kiong Kong Cu, Cahaya Bitek Hiang, congkaan perkampungan ini, sudah lama Cahaya menunggu kedatanganmu di sini atas perintah majikan. Siapa majikanmu tanya Lam Kiong Peng. Setelah bertemu tentu Lam Kiong Kong Cu tahu sendiri, jawab Bitek Hiang. Marilah ikut. Lam Kiong Peng sudah bertekad akan menyelidiki keadaan perkampungan ini, maka tanpa pikir ia ikut melayang turun ke sebuah ruangan besar yang megah. Harap Lam Kiong Kong Cu menunggu sebentar, segera Cahaya memberi lapor ke dalam kata Bitek Hiang setelah menyilakan Lam Kiong Peng duduk, lalu masuk ke belakang melalui pintu samping. Tidak lama kemudian muncul Tik Yang Yang berkedok sutra hitam itu. Aha, Lam Kiong Peng, selamat bertemu kembali, seru Tik Yang dengan tertawa. Lam Kiong Peng merasa sudah kenal suara orang, tapi tidak tahu siapa, jawabnya dengan bingung, siapakah Anda? Hah, baru berpisah beberapa hari masa Lam Kiong Peng sudah tidak kenal diriku lagi sembari bicara Tik Yang terus menanggalkan kedoknya. sungguh mimpi pun Lam Kiong Peng tidak menyangka orang berkedok ini adalah Tik Yang, tentu saja ia kaget dan juga girang, ia memburu maju dan menjabat tangan Tik Yang sambil berseru, ah, Tik Aheng, kiranya engkau adanya. Tik Yang menepuk bahwa Lam Kiong Peng, tak kau duga bukan? Ya, sungguh mimpi pun tak terpikir olehku, kata Lam Kiong Peng. Tapi, ai, ada yang tidak benar. Ada apa tanya Tik Yang? Dengan kening bekerengit Lam Kiong Peng berkata, bukankah Tik Heng bersama nona ih ditawan Yim Hang Peng? Mengapa mendadak bisa menjadi majikan perkampungan Lemsan ini? Tik Yang tersenyum tanpa bicara. Dan dimanakah nona ih dan nona ih tanya Lam Kiong Peng? Sesungguhnya apa yang terjadi? Kedua nona itu sedang tidak nyanyak, jawab Tik Yang dengan tertawa. Perkampungan Lemsan ini sudah menjadi miliku, kedatangan Lam Kiong Heng ini sungguh kebetulan, marilah kita bekerjasama untuk membangun pekerjaan besar. Pekerjaan besar apa tanya Lam Kiong Peng? Yaitu melaksanakan rencana sesuai apa yang digariskan oleh S.W.S. Yan Sing, kira bagaimana merajai dunia bersilatan ini, tutur Tik Yang. Apakah Hengka sudah gila, Tik Heng? Betul sudah kau masuk ke dalam organisasi S.W.E. Tian Bang tanya Lam Kiong Perk dengan cemosi. Kau tahu aku tidak pernah berdusta, seru Tik Yang. Dan bagaimana dengan nona ih dan nona yap tanya Lam Kiong Peng? Mereka berdua juga sudah mengikuti jejaku. Omong kosong bentak Lam Kiong Peng. Tapi segera terpikir olehnya jika orang semacam Tik Yang saja juga rela bekerja bagi S.W.E. Tian Bang maka anak perempuan semacam iloh dan yap menjing tentu juga sangat mudah mengikuti jejaknya. Selagi merasa bimbang, tiba-tiba terdengar orang bergelak tertawa, di ruangan tamu sudah tambah seseorang. Waktu Lam Kiong Peng mengawasi, terlihat orang ini berperawakan pendek kecil, muka penuh berwok, tapi kepalanya sebesar gantang sehingga sangat tidak seimbang dengan tubuhnya yang pendek kecil. Dia memakai baju warna kebuah gelap, sinar matanya menorong, usianya antara tahun 1940-an. Begitu melihat orang ini, air muka Tik Yang dan Bi Pek Hiang sama berubah dan segera mereka memberi hormat sambil menyapa Tong Toh Ako. Sikap orang yang dipanggil Tong Toh Ako itu sangat angkuh, ia hanya mengangguk saja, lalu mendekati Lam Kiong Peng. Melihat sikap angkuh orang dan Tik Yang berdua sedemikian hormat padanya, Lam Kiong Peng menduga orang tentu tokoh yang berkedudukan tinggi dan berkepandaian lihai. Didengarnya orang telah menegurnya, apakah kau ini Lam Kiong Peng? Betul, dan siapa nama Anda yang terhormat? Jawab Lam Kiong Peng dengan hambar. Namaku Tong Goan, sahabat Kang Ong memberi julukan Soan Hang Tui Hun Kiam, si angin lesus dan padang pengejar Suk Ma, padaku, jawab orang Sik Tong itu. Diam-diam Lam Kiong Peng heran apa yang terjadi sehingga SW Etian Bang mengerahkan tokoh-tokoh handalannya seperti Ko Tiong Hai, YI M Hang Peng dan Tong Goan ini ke daerah Kang Lam. Terdengar Tong Goan berucap pula, atas perintah SW Etian Singh, Lam Kiong Kong Cu diharap ikut berkunjung ke markas pusat kami. Maaf. Lam Kiong Peng merasa terlampau hormat menerima undangan tersebut, jawab anak muda itu dengan tidak kalah angkuhnya. Tong Goan tampak kurang senang, katanya, dengan maksud baik SW Etian Singh mengundangmu, memangnya engkau berani menolaknya. Sambil membentak Tong Goan melangkah maju, sebelah tangannya terus mencengkram. Dengan gesit Lam Kiong Peng mengegos ke samping dan balas menghantam. Ketika Tong Goan menangkis, belang, terjadi adu tenaga pukulan dan keduanya sama tergetar mundur. Boleh juga anak muda, seru Tong Goan. Coba sekali lagi. Kedua tangan sekaligus didorong ke depan. Lam Kiong Peng tahu tenaga dalam orang sangat liai, ia tidak berani gegabah, ia pun mengerahkan tenaga dan menangkis. Belang, kembali terjadi adu tenaga dengan dasyat dan keduanya sama tergetar mundur lagi. Pertarung sen ini membuktikan tenaga dalam kedua orang ternyata sama kuat. Keruan Tong Goan terkesiap, sama sekali tak terduga olehnya seorang anak muda memiliki kekuatan sehebat ini. Hektometer, ternyata Soan Hang Tui Hun Kiam yang termasuhur tidak lebih cuma begini saja, jengek Lam Kiong Peng. Baik, sekarang boleh kita coba senjata, kata Tong Goan. Silakan, jawab Lam Kiong Peng sambil melolos pedang. Dengan prihatin Tong Goan mengeluarkan sebatang pedang lemas yang panjang dan sempit, batang pedang berwarna putih, sedang ujung pedang berwarna hitam gelap. Lam Kiong Peng tidak berani ayah lia siap menghadapi musuh dengan penuh perhatian. Mendadak Tong Goan membentak, pedang disendal sehingga lurus dan langsung ia menusuk lawan. Lam Kiong Peng mengegos ke samping, berbareng pedang pusaka yaps yang jiyuloh balas menusuk tiga hiat sepenting di bagian dada Tong Goan. Terdengar Tong Goan mendengus sambil mendak ke bawah, pedang berputar dan kembali ia menusuk Koh Chin Hiat di bahu kiri Lam Kiong Peng. Dan begitulah serang menyerang terus berlangsung dengan sama lihainya. Keduanya sama tahu menghadapi lawan tangguh sehingga tidak berani lengah sedikitpun. Mendadak Tong Goan membentak tertahan, secepat kilat pedang lemas menusuk lagi. Tapi pada saat yang sama Lam Kiong Peng juga membentak, sama cepatnya ia pun menusuk. Terdengar suara ering sekali, kedua pedang seakan-akan lengket menjadi satu. Tong Goan kelihatan bergirang, sedikit diangkat, ujung pedang yang hitam gelap tepat mengarah muka Lam Kiong Peng. Keruan anak muda itu terkejut, ia bermaksud menarik kembali pedangnya, tetapi lantaran tenaga kedua orang semibabat sehingga seketika Yap Syang Jiuloh sukar ditarik. Sambil menyeringai senang Tong Goan membentak, lepas pedang belum tentu bisa jawab Lam Kiong Peng dengan angkuh. Tapi baru saja ia berucap, ujung pedang lawan yang hitam gelap itu mendadak meletus dan menyambar ke muka Lam Kiong Peng, berbareng ada cairan warna biru dan berbau amis munkrat ke mukanya. Terima kasih telah menonton!